Ketua DPDPD Secara terbuka membahas batalnya pengusungan Anis Baswedan sebagai calon gubernur Jawa Barat. Menurut Ono, meskipun Anis merupakan pilihan yang diinginkan oleh DPD-PDI Perjuangan dan sudah ada komunikasi intens dengan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut, rencana itu akhirnya gagal terlaksana. Ono menyebutkan bahwa ada kekuatan besar yang berusaha menggagalkan pencalonan Anis, menyebut sosok yang diduga terlibat sebagai Mulyono dan Gang. Ia menegaskan bahwa Anis sebenarnya sudah bersedia untuk diusung oleh PDI Perjuangan di Jawa Barat, tetapi penjegalan dari pihak-pihak tertentu membuat rencana itu berantakan. Ono menyinggung bahwa tangan-tangan tak terlihat yang menolak pencalonan Anis tersebut juga berperan dalam upaya menggagalkan Anis di Pilgub DKI Jakarta sebelumnya. Ono meminta agar Mulyono dan Gang berhenti ikut campur dalam pilkada serentak dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani mereka. Ia menekankan pentingnya demokrasi yang murni dan tanpa intervensi, agar pemimpin yang terpilih benar-benar adalah yang terbaik untuk rakyat. Menjelang batas waktu pendaftaran, PDI Perjuangan akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan JJ Wiradinata, Bupati Pangandaran, dan Ronald Surapraja, seorang aktor ternama, sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Keputusan ini diambil setelah upaya untuk mengusung Anis Baswedan gagal karena adanya penjegalan dari pihak yang memiliki pengaruh besar.